Kalau punya ayah atau saudara atau adik yang terlibat setan dan bawa jimat di rumah, jimatnya, bendanya tetap ada, tapi kekuatannya tidak berfungsi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Roh ketemu roh. Lu sudah tahu bahwa banyak orang yang terlibat kuasa gelap itu juga mengalami penyembahan dalam roh. Sehingga dia melakukan suatu pemfokusan, fokus semua perhatian satuan, titik. Bahkan mereka bisa bertapa 7 hari, 40 hari, bahkan berbulan-bulan. Betul? Dalam satu titik. Tidak semua orang yang menyembah roh ada kebenaran. Banyak orang menyembah dalam roh, tapi bukan kebenaran. Jadi kita harus tahu dulu apa disebut namanya penyembahan roh dulu. Jelas? Jadi perhatiannya ada di dalam segenap satu titik. Kedua, penyembahannya, ini arti penyembahan, sampai menembus alam roh. Makanya orang kalau yang terlibat kuasa gelap, dia bisa ketemu setan. Betul? Betul? Sampai ketemu apa? Nah, banyak orang Kristen menyembah Tuhan, belum tentu ketemu Tuhan. Karena apa? Dia belum sampai level yang kedua, yaitu apa saudara? Dalam roh sampai ketemu Tuhan. Nah, mereka menyembah dalam roh. Ini ada pertama fokus, dan yang kedua adalah sampai ketemu apa? roh. Dan yang ketiga, penyembahan dalam roh, kalau orang kebatinan, orang terlibat okultisme, sampai terjadi penyiksaan diri. Dan kelimatnya adalah kerasukan. Makanya saudara, kalau orang itu kan, kalau kita lihat tentang Elia dan Nabi-Nabi Baal, itu kan Nabi-Nabi Baal sampai mencambik-cambik badannya, melukai badan diri, sampai apa? Tidak sah? Supaya ketemu apa? Tuhan. Karena merasa dengan melukai dirinya, merasakan rohnya bisa ketemu roh. Nah, ini kalau penyembahan yang orang yang terlibat kuasa gelap. Bahkan puncaknya adalah apa? Kerah. Nah, yang keempat, penyembahan dalam roh yang bukan dalam Tuhan, itu sampai keterusan pengosongan pikiran. Jadi bukan hanya satu titik, tapi sampai pengosongan pikiran. Jadi levelnya sampai kosong. Bukannya keluar roh gosok, keluar mati lah. Artinya sampai alam pikirannya itu blank. Setelah satu titik sampai nol. Jelas? 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 Makanya dulu sebelum saya bertobat, untuk latihan penyembahan roh. Tapi ingat, banyak orang menyembah roh, tapi belum tentu kebel. Makanya dulu sebelum saya bertobat, pertama kali latihan itu lihat lampu teplok. minyak pintir itu, api gini, minyak tanah, itu fokus terus gini. Untuk latihan, belajar fokus. Satu tujuan. Habis latihan, hitam semua. Karena itu latihan apa? Fokus. Dan kalau penyembahan roh yang bukan dalam Tuhan, itu klimaknya adalah apa? Kosong. Dan apa-apa? Kerah, kerasukan. Yang kelima, ini penyembahan dalam roh dulu. Nanti kita bedain, penyembahan dalam Tuhan itu bedanya apa. Yang kelima, dalam pemujaan roh, itu sampai betul-betul mengekspresikan segenap hati, segenap jiwa, semua dari hidupnya. Makanya kalau orang pemujaan pakai musik penyembahan kuasa gelap, itu sampai yang Kristen. Haleluya. Haleluya. Coba berhatiin. Orang kalau pemujaan roh, pakai kuasa gelap, untuk mengundang roh, itu sampai... yang Kristen. Haleluya. Haleluya. maka isu berkata, banyak orang penyembahan dalam roh, belum tentu kabar. Ini contoh penyembahan dalam roh. Jadi, klimat dalam penyembahan roh itu adalah apa? Kosong. Dalam satu detik, sampai kehilangan kesah. Kesadaran. Nah, jelas? Jelas. Dan ada namanya penyek, supaya merasa lebih dekat dengan dewanya. Apa bedanya penyembahan roh yang dalam Tuhan? Kan gitu? Yang pertama, penyembahan dalam Tuhan, pertama adalah pemfokusan, dan tidak ada yang namanya pengosongan pikiran, atau penyatuan alam. Jadi, kalau penyembahan dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan penyatuan alam. Apa, saudara? Makanya perlu yang namanya semedi. Penyatuan apa? Ingat. Dunia ini, sementara waktu, seizin Tuhan, penguasa dunia ini adalah setan. Betul? Kalau menyatu dengan dunia ini, menyatu dengan apa? Tidak sendiri lah ya. Tapi, Yesus berkata, penguasa dunia ini sudah dihukum dan ditaklukkan. Amin. Yang pertama, kalau penyembahan dalam Tuhan, itu memang ada fokus perhatian. Tetapi, tidak sampai kehilangan kesadaran. Yang kedua, penyembahan dalam roh, dalam Tuhan itu sebenarnya apa? Salah satunya adalah bahasa roh. Itu roh ketemu roh. Pak, kalau bahasa roh itu bisa diajarkan, tidak? itu karungnya roh. Kalau kalian ingin berbahasa roh, ikuti saya. Sikiraparawa sandal jepit. Satu gereja, sandal jepit. Tidak. Itu tidak benar. Bahasa roh itu adalah tanda dipenih oleh roh kudus. Dan itu tidak diajarkan manusia. Dan pada waktu orang dibaptis roh kudus, dia berbahasa roh, sesungguhnya dia memulai penyembahan roh yang pertama kali. Roh ketemu roh. Jadi orang berbahasa roh itu justru roh ketemu roh. Ingat, dalam puncak ritual kuasa gelap, itu adalah apa? Puncak ketemu roh dengan roh, itu adalah kesurupan. Nah, bedanya, kalau kita orang Kristen dalam Tuhan, dipenih roh kudus, sadar. Pak, kalau ada yang kerasukan, itu apa bedanya dengan dipenih roh kudus? Beda. Kalau yang dipenih roh kudus, itu masih sadar. Pak, saya dipenih roh kudus, sampai tidak sadar. Itu kesurupan. Jadi, sebenarnya orang yang pada waktu dibaptis roh kudus, dia dapat karunia bahasa roh, itu adalah dia adalah pengalaman dia pertama kali. Roh ketemu roh. Jadi, saudara, tanya sama saya, bagaimana saya penyembahan dalam roh untuk memulainya? Salah satunya adalah apa? Engkau dibaptis roh kudus dan mengalami karunia bahasa roh, roh ketemu roh. itu tidak mudah. Jelas? Nah, kalau orang kebatinan, sebelum saya bertobat, roh ketemu roh, sampai kesuh. Nah, bedanya kalau kuasa Tuhan, roh kudus, itu masih sah. Nah, kalau orang kebatinan, tidak sadar. Yang ketiga, penyembahan dalam roh, dalam Tuhan, juga ada namanya itu saat terduh. Apa yang disebut saat terduh? Kalau terduh itu tidak berisik, betul. Pak, saya saat terduh. Tapi saya itu ngoceh terus. Itu bukan saat terduh, saat ngoceh. Nah, saat terduh, di mana waktu kita memuji, menyembah Tuhan. kita berdiam diri tenang. Doa di dalam hati, ingat, roh manusia adalah perita Tuhan. Amin. Berdoa di dalam hati, setelah kita bahasa roh, saya itu menyembah Tuhan, kita duduk tenang. Tuhan, bicara aku mendengar. Tapi suara itu di dalam hati kita. Menunggu suara, makanya saya kalau menyembah Tuhan, itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahasa roh, saya itu diem. Memberi waktu Tuhan bicara. Orang kebatinan, sebelum saya bertobat, apa bedanya? Kalau orang kebatinan, itu memulainya tidak ada pujian penyembahan. langsung dia bertapa, dia diem, menyatu dengan alam, setelah itu apa? Sampai, apa? Kelimaknya apa? Ketemu roh. Dan mendapat apa? Bisikan roh. Nah, sebelum saya bertobat, namanya Wangsit. Jelas? Jelas? Namanya apa? Wangsit. ingat, sebenarnya apa yang dilakukan setan, itu menduplikat, menjiplak apa yang dilakukan Tuhan, untuk menyesatkan Manu. Jelas? Dan yang ketiga, dalam penyembahan, dalam roh, dalam Tuhan, itu tidak ada penyiksaan diri. Sakit mah, supaya ketemu Tuhan. Tidak makan, tidak minum, asam lahum naik, masuk rumah sakit. Betul? Itu namanya penyiksaan diri. Tujuan kuasa itu, bukan hanya tidak makan, sebenarnya supaya lebih fokus. Sebelum saya bertobat, kenapa orang itu belajar mantra itu, mengasingkan diri, mengucapkan mantra-nya, supaya jauh dari keramean, dan bisa lebih fokus. Tapi puncaknya sebelum saya bertobat, adalah kehilangan kesal, dan apa darah? Roh ketemu, nah kalau sebelum saya bertobat itu, setelah bertobat, ketemu Tuhan. Diponir roh, kudus. Roh ketemu, roh. Ingat tidak? Jadi ingat, kalau dalam Tuhan tidak ada apa darah? Penyik. Apa darah? Tidak ada penyiksaan. Dan kalau yang dalam Tuhan, itu masih ada sadar, kontrol. 100 persen. Yang keberapa? Keempat. Kelima. Dalam pujian penyembahan, yang dikendaki Tuhan, ingat, orang yang bukan dalam Tuhan, orang-orang yang terlibat, okultisme, kuasa gelap, mereka itu untuk mengundang roh, alat-alat musik mereka, itu betul-betul dengan segenap hati dan jiwa. tapi ketemunya seh. Dan apa yang mereka lakukan itu, menduplikan, menjiplah apa yang dilakukan Tuhan. Jelas? 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 Jadi kalau saudara ingin betul-betul mengalami hadirat Tuhan, itu segenap hati, segenap jiwa. Tapi jangan di tengah jalan, namanya orang gila. Wah. Di jalan, masuklah rumah sakit jiwa. Ya kalau muji Tuhan menyembah Tuhan ya, jangan di tempat umum. Di gereja boleh, di kamar boleh. Kalau itu ada acara, semua bebas untuk acara, apa ini, pujian penyembahan di gereja, ekspresikan jiwamu, boleh. Tapi harus tahu aturan, jadi ingat, yang disebut penyembahan dalam roh itu, kalau sebelum saya bertobat, adalah roh ketemu roh, puncaknya adalah kesuh. Artinya apa sebelum saya bertobat? Dirasuk oleh roh dewa. Nah, kalau dalam kekristenan beda, kalau dalam Tuhan beda, dipenuhi roh, tetapi masih sadar. Nah, apa yang disebut kebenaran? Arti kebenaran, ingat. Orang yang penyembah dalam kebenaran, yaitu, betul-betul ketemu Tuhan, bukan ketemu setan. Orang taat, pasti setia, betul-betul. Tapi orang setia, belum tentu taat. Setuju? Setuju? Walaupun balik, tetap ikut, betul? Tapi kalau orang taat, seumur hidupnya, pasti apa? Setia. Arti kebenaran ini, yaitu apa? Kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bukan ketemu dewa, atau ketemu setan, tapi ketemu Tuhan. Nah, dan jalannya, hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi, penyembahan roh dalam kebenaran, ingat saudara, ada batas levelnya. Apa batas levelnya? Tidak masuk klimak, yang disebut namanya, hilang kesadaran, dan pengosongan pikiran, dan penyiksaan diri. Jelas? 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 Dan, kalau di dalam penyembahan dalam Tuhan, itu tujuannya adalah, kita bersatu dengan roh Tuhan, dan dikuasai oleh roh Tuhan. Yang menguasai bukan setan. Dan arti kebenaran di sini adalah, kebenaran di dalam Yesus Kristus. dalam roh dan kebenaran. Oke? Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Saya mau nanya, Pak. Saya pernah ikut satu ibadah, di situ ada satu orang, yang dipanggil sama gembalanya, terus dipinjam tubuhnya. dipinjam tubuhnya, untuk menghakimi roh jahat, yang waktu itu manifestasi tempat itu. Nah, waktu itu saya tanya ke gembalanya, kan tubuh kita ini banyak roh kudus, apakah diperbolehkan, memakai tubuh jemaah? Pertanyaan ibu ini sangat bagus, tapi mumet. tapi saya akan jelaskan. Dari penyembahan okultisme, dalam ritual kuasa gelap, itu ada namanya, suatu kasus, di mana ilmu ini, itu dia bukan dalam Tuhan, itu ilmu kebatinan, kuasa gelap. jadi, coba berdiri, saya ingin tahu siapa dia, siapa dia, waktu dia manifestasi roh jahat, saya akan transfer roh ini masuk ke dia, maka dia nanti akan cerita semua tentang ini, ya kan? kok tahu pak, dulu kan praktek. Nah, ini sebenarnya, penyembahan dalam roh yang bukan dari Tuhan, ini hubungannya dengan okultisme, namanya transfer spirit. Terima kasih. Ingat, tubuh kita adalah baik Allah. Amin? Siapa yang setuju, angkat tangan. Nah, saya mau tanya, Tuhan dan setan bisa reoni enggak? Enggak bisa. Tuhan tidak bisa join dengan setan. Ingat, kasus Ayub, beda. Ayub berkata pada Tuhan, karena engkau melindungi Ayub. Artinya, Iblis, mau nantang Tuhan, apakah Ayub itu setia? Betul? Tuhan ngomong, silahkan, kuizinkan. Tapi ingat, Tuhan tidak kompromi dengan setan. Kalau Tuhan kompromi dengan setan, dunia ini ancur. Betul? Jelas? Nah, kalau itu, namanya kasus kuasa gelap yang berhubungan dengan okultisme. Itu enggak benar. Itu praktek okultisme. Nah, ada lagi dalam kasus, ya ini, kalau itu bukan kasus penyembahan dalam roh, tapi kasus apa? Okultisme. Itu seperti ini. Ibu ini, langsung saya berhasukan, tak pindah ke sini, yang ini kerasukan. Wah, ini roh orang mati dia. Dia dalam kondisi susah. Nah, sebelum saya bertobat, langsung cerita. Oh, gini. kita harus mendoakan arwahnya ini supaya tidak gentayangan, supaya keterima kepada Allah, karena ini adalah roh-rohnya dia. itu praktek okultisme itu sebenarnya itu. Itu enggak benar. Itu sesah. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kenapa saya tahu? Dulu prakteknya gitu. Jadi setiap kasus kerasukan, itu dianggap adalah roh gentayangan. Dan roh itu nanti bisa ditransfer, dan diceritakan, supaya bisa dibuat ritual untuk ketemu Tuhan. Menghadap dewa, sebelum saya bertobat gitu. Kalau itu namanya yang maha kuasa gitu aja. Nah, tapi sebenarnya itu adalah praktek okult enggak benar. Jelas? Oke, lagi? Namanya itu muja. Muja. Jadi mau muja setan. Apakah setannya bisa pindah ke rumah kita enggak Pak? Kan benpet nih. Udah gitu yang kedua. Berarti ini ceritanya, ini rumah Tuhan, ini rumah setan. Terus kalau misalnya Pak, ada orang misalnya dia punya jimat, suka kedukun, terus dia bertemu ke rumah kita, terus nindap di rumah kita, saya tanya apa bisa tinggal di rumah kita, enggak gitu. bisa. Tapi ada cara penanggulangannya. Soalnya ini tuh dialami oleh adik saya Pak, anaknya itu diganggu banget. Tiba-tiba anaknya mesti kesurupan atau diganggu dari saat tidur, mengigau. Sampai, anaknya ini indigo, sampai dia enggak mau sekolah. berarti ada jimat yang dibawa dalam rumah. Oke, saya jelasin. Ini cara, karena gini ya, kita punya saudara, dia pegang jimat, enggak mungkin waktu minta main ke rumah kita, kita usir, kan ribut, betul gak? Betul? Betul? wah setelah jadi Kristen, langsung mengucilkan diri. Saudara atau ayah aja, semua diusir. Nah misalnya ayahnya, itu terlibat penyembahan kuasa gelap. Nah begitu masuk rumah, keluar kamu, kue setan, gimana? Wah kacau juga, betul? Nah, betul? Nah, kita kan enggak mungkin ngusir orang, betul? Kita ini negara pancah, silah. Sekarang tak beritahu caranya untuk menangani hal ini. Untuk menangani hal ini, maka rumah saudara perlu disucikan dengan darah Yesus, dan diberkati dalamnya Yesus, dikasih minyak urapan. Setiap pintu. Nah, seperti kemarin saya sarankan, kalau minyak urapan itu, lebih baik yang doa, kalau satu tempat ini, seluruh tempat ini, supaya angkat tangan. Dua orang atau tiga orang di dalam nama Yesus, Yesus ha? Dan dua orang sepakat, apapun permintanya dikak? Nah, kalau semua ini banyak kan dikak? Bukan. Nah, makanya kalau saya sarankan, dua minyak urapan itu, acara lebih baik di gereja, atau di tempat persentuan gini, semua dengan iman, metumpang, nah, minyaknya diolesin setiap pintu. Jadi, nanti kalau punya ayah, atau saudara, atau adik, yang terlibat setan, dan bawa jimat di rumah. Jimatnya, bendanya tetap ada, tapi kekuatannya tidak berfungsi. Setannya di luar rumah. Kan kita tidak tahu, kadang pembantu bawa jimat. Betul? 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 Kan tidak mau bantu. Bos, saya bawa jimat, 200 belikan bos. Kan tidak mungkin itu. Pembantu, diam-diam, bawaan kita ya. Kita kan tidak mungkin, cek satu-satu. Betul? Betul? Nah, makanya saudara, perlu doa darah, Yesus, dan itu apa? Kasih tanda minyak urapan. Nah, minyak urapan itu apa? Berkali-kali, cukup sekali saja. Kalau berkali-kali yang suka, pabrik minyak. Jelas? Oke, lagi? Oke. Ada dua pertanyaan. Satu, yang Saul ketemu dengan Samuel. Ya, itu apakah itu roh jahat atau memang itu rohnya Samuel? Oke. Satu. Yang kedua, saya punya teman, tapi satu keluarga ini berbeda agama, jadi belum percaya sama Tuhan Yesus. Pantasila berarti. Bukan, maksudnya, belum percaya Tuhan Yesus mereka. Nah, di rumahnya itu banyak sekali setan, kan sering bermunculan ada pocong, tuyul, segala macam gitu ya. Ya, demit lah gitu ya. Ya. Nah, apakah kita bisa mengusir setan di rumah itu sementara keluarga itu belum percaya sama Tuhan Yesus? Dan kalau misalnya kami mau mengusir, gimana caranya? Oke. Yang pertama, tentang Saul. dalam konteks Saul memanggil arwah Samuel. Yang pertama, perlu sudah tahu dalam suatu aturan alam roh, aturan dimensi, artinya itu adalah hukum alam gaib. Dan hukum ini adalah di alam gaib. Hukum perdukunan. Dukun pun ada hukumnya loh. Setiap roh yang bisa dipanggil, tingkatannya itu lebih rendah dari sang pemanggil. Presiden panggil menteri, karena presiden di atas menteri. Betul? Menteri panggil presiden, menterinya besok dipecat. Betul? Itu hukumnya. Makanya kalau orang nyedot pusaka, suatu pusaka yang bisa dipanggil dan diambil dukun, maka pusaka itu kekuatannya lebih rendah dengan pusaka dukun. Baru bisa diambil pusakanya. Nah, makanya kalau pusaka yang hebat, sebelum saya bertobat, tidak bisa ambil sembarang ambil. Harus bertapa dulu, berpuasa, sampai jimat itu datang sendiri. Karena kekuatannya beda. Nah, saya mau tanya, Samuel sama dukun, Nabi sama dukun, pekatnya lebih tinggi mana? Nah, kalau roh ini dipanggil dukun, berarti rohnya di bawah apa? Di bawah dukun. Di bawah apa? Di bawah dukun. Nabi sama dukun tinggi mana? Nabi. Kok bisa dipanggil? Berarti setan yang menyahat. Kedua, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang dari Tuhan, itu muncul dari atas. Yesus saat itu dimuliakan, dia ketemu apa? Elia dan Musa. Ingat, manusia yang belum pernah mengalami kematian itu siapa? Elia. Dan he? Dan mayat yang belum diketemukan sampai sekarang itu siapa? Musa. 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 Betul? Jelas? Jelas? Datang dari mana? Atas. Roh ini muncul dari dalam, artinya dunia bah. Nah, kalau dunia bawah itu apa? Setan. Yang ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Saul, kau dan anak-anakmu besok mati. Arti besok itu betul besok. Jadi satu keluarga Saul, semua akan mati semua. Betul? Tapi kenyataannya, anak Saul laki-laki, namanya Isiboset, tidak mati dalam pertempuran itu. Lolos, dan menjadi raja menggantikan Saul. Tapi hanya sementara. Nah, setelah itu Isiboset, anak kandung Saul, ingat saudara, jadi raja. Dan Mefiboset, cucu Saul, selamat anak Yona, dan Mikal, istrinya Daud, juga selamat. Tidak mati dalam pertempuran itu. Artinya, tidak semua keluarga Saul mati. Betul? Berarti nubuatnya tidak terjadi. Dan yang keempat, dari buahnya lah kamu akan tahu. Akibat pemanggilan roh, Saul kena kutuk. Keluarga Saul hancur, dinasti Saul selesai. Dan bunuh di. Berarti rohnya siapa ini? Cetak. Jadi arti konteks pemanggilan arwah itu, ingat saudara, suatu pusaka, suatu roh, yang bisa dipanggil dukun. Pangkatnya lebih. saya mau tanya, engkau bisa manggil Tuhan gak? Tuhan, datang ke sini. Enak amat. Lo siapa? Betul? Harus kita merendahkan diri. Tuhan, nyatakan kuasamu, lawat umatmu. Betul? Bisa gak engkau perintah Tuhan? Langsung ngomong-ngomong, gue cipes loh selesai. Gak bisa. Nah yang kedua tadi apa tadi? Keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus, tapi di rumahnya banyak. Oke. Saya mau tanya, kalau orang kerasukan yang bukan Kristen, bisa anda dusir setannya? Bisa. Karena tidak ada setan Kristen. Kalau kita gak ngomong, dalam Yesus, kamu setan Kristen jemaat di mana? Jadi, makanya, walaupun sudah di tempat yang ada kuasa gelapnya, yang angker apapun, engkau doa seperti ini, saya semua. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Berkati tempat ini, lindungi tempat ini. Artinya, supaya kekuatan setan apapun, tidak berfungsi. Saya dulu waktu bertobat, tertanya itu, kenapa saya kok belajar doanya, darah Yesus, terus sampai yang jemaknya, sampai apal ngelotok, gini. Pak Dalam ini ngomong darah Yesus. Jadi, ceritanya itu gini sebenarnya. saya itu waktu bertobat, diajak doa Bapak kami. Sudah sampai sebulan, tidak apal-apal. Tidak apal-apal. Saya saja sampai sekarang, terus terang, pengakuan Imam Rasuli, tidak apal-apal juga. Lebih baik kan jujur, betul tidak? kalau saya saja itu setir mobil, itu, tidak boleh sama istri saya, harus diawasin. Karena suatu saya ngeblank, masuk sawah. Jadi kan, kan dulu saya pernah hilang ingatan, amnesia. Jadi kadang itu, lep hilang. Itu, makanya saya naik mobil, istri saya ngomong, daripada apa, saya nge-stir saja. Pak Rudi Tanu kan pernah tak setiri mobil. Daud, biar Pak Daud, sini saya mau setiri sendiri. Eh, saya dapat SMS bagus sekali loh, ngomongnya gini, banyak orang ingin masuk surga, betul? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Tapi disuruh duluan pada enggak mau. Betul? Mau suruh duluan? Lu katanya ingin. Saya lihat dapat SMS, dapat SMS, saya baca ketawa. Ketanya apa? Banyak orang ingin masuk, disuruh duluan pada enggak mau, nyuruh temannya. Oke? Kalau kami mau mengusir setan itu, apakah harus minta izin dulu sama yang punya rumah? Sementara yang punya rumah itu kayaknya enggak keberatan. Itu dengan setan-setan itu gimana? Ya, didoakan supaya setan enggak nganggu dia, supaya dia bertobat. Tapi sebenarnya, izin rumah, izin punya rumah itu supaya enggak ribut aja. supaya kita enggak bikin keri, kan kita ada sopan santun. Oke, lagi? Saat malam Pak Daud, saya pernah mengikuti kebaktian di suatu gereja, gereja itu identik dengan pentahiran. Setiap mengobati orang selalu pentahiran, menobatkan orang selalu dengan pentahiran. Itu hanya metode? Di suatu kolam. Tapi di kolam itu diadakan ya seperti penyembahan kepada Tuhan ya, bernyanyi, apa segala macam. Tapi waktu lagi, ada orang yang lagi didoakan itu, dia bisa mengapung di atas air, di atas air itu. Oh dulu sebelum bertobat, saya berjalan di atas air setiap hari. Saya sampai kadang-kadang bingung, ini benar roh Tuhan yang bekerja, atau memang ada roh lain yang bekerja di sini? Begitu Pak Daud, itu bagaimana membedakan itu? Pertama kita lihat dari buahnya lah. Kita tidak boleh mengha, dari buahnya lah kamu akan tahu. Yang penting itu mendatang pertobatan apa tidak. Betul? Dan yang kedua, semua itu banyak metode. Tapi kalau metodenya itu nanti terlalu banyak, lama-lama jadi apa? Sinkritisme, gabungkan antara kekristenan dengan kuasa gelap. Itu tidak boleh. Jadi yang paling aman itu ya, sesuai Alkitab lah. Kan saya perhatiin, ada. Pak boleh tidak dalam pengusuran setan pakai air? Boleh tidak pakai garam? Pakai macam-macam. Itu kan metode. Betul? Apa itu? Me? Metode. Tapi kalau metodenya itu sampai keterusan, akhirnya ada merica, ada garam, setelah itu ada cabai. Lama-lama jadi kok? Koki. Betul? Ya. Jangan terlalu berlebihan lah. Kita tidak boleh menghakimi. Tapi kita kembali lebih ke Alkitab saja lah. Alkitab itu pertama yang dipakai para rasul, seringnya adalah apa? Mi? Minyak. Yang kita itu minyak. Udah jangan yang terlalu, nanti akhirnya malah jadi apa? Kacau nanti. Kita tidak boleh ngomong sesat. Itu namanya mengha. Karena semua alat itu bisa dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai apa saja itu bisa. Kita tidak bisa batasi. Betul? Tapi jangan sampai metode itu. Akhirnya, lihat. Paulus itu pakai sapu tangan. Orang memegang sapu tangannya, didoakan dalam nama Yesus, sembuh. Akhirnya ikut-ikutan. Semua sapu tangan didoakan, jadi jimat semua. Kacau nanti. Betul? 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 Jadi kacau malah. Ya. Udah lah, jangan keterusan seperti itu. Saya lebih cocok dalam hidup saya itu. Jadi seperti diri kita, apa maunya Tuhan? Tujuh? Maunya Tuhan itu apa ya? Jadilah. Tidak usah banyak-banyak. Saya cerita. Ini kisah nyata. Saya punya teman waktu sekolah Alkitab. Waktu itu yang terkenal Ben Hin. Maka dia kotbah kayak Ben Hin. Tiba-tiba ngetok rehat bongke. Dia mirip rehat bongke kotbahnya. Dari siapa yang ngetok? Pak itu Gilbert yang kotbah. Wah, ngetok Gilbert. Dia kotbah mirip Gilbert. Akhirnya lulus, tidak ada yang jadi. Tidak ada yang jadi. Itu topeng. Betul? Lebih baik apa? Ya, dirimu lah. Tuhan mau pakai apa dalam dirimu, ya terimalah. Talenta apa dalam dirimu, terimalah. Betul? Ada lagi yang kalau wah, Ben Hin kan kalau angkat tangan, huluh, syuk, robo. Itu tetap pencaya itu. Dia praktekan. Udah lah. Jangan ikut-ikut lah. Kalau ikut-ikut, tidak ada yang jadi, sudah. Malah malu. Betul? Betul? Lihat saya punya teman ngalami. Ada yang pakai jas, pakai sapu tangan. Saya ngomongin sama dia, kenapa enggak anduk sekalian? Udah, kacau dah. Kita enggak bisa ikut-ikut itulah. Ya, Tuhan mau pakai engkau, gimana caranya? Kayak Benny, kayak Smith Biri sebut, wah, ada orang kena kanker di perutnya. Langsung dia doa, dalamnya ditonjok, kankernya keluar. Tuhan mau pakai dia dengan cara itu. Tapi you jangan coba-coba. Ada orang sakit, madu, kok bisa di cuak-cuk. Galatia pasal 3 Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Siasiakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah memenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutub. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah. Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menembus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau Janji Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambai oleh seorang pun. Anda pun kepada Abraham, diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimasuk banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terpit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jika apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah, Allah telah menganugerahkan kasih karunianya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimasuk oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malekat-malekat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali, tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, dan berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 4 Tak ada lagi perhambaan Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sesungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menepus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Abba, Ya Bapak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah, yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi, kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir, kalau-kalau susah payahku untuk kamu, telah sia-sia. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguhpun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, dimanakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan kiat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan kiat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan kiat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.